Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih Puji Tuhan, hari yang baru tentunya harus ada semangat yang baru kita di dalam menjalani hari-hari ini Kembali kita akan melanjutkan apa yang kita renungkan dalam Yohanes pasal yang ke-20 Tapi kita akan membaca dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29 Kembali kita akan belajar dari pribadi yang pertama Thomas Demikian firman Tuhan, delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci mereka datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Kemudian ia berkata kepada Thomas Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah Thomas menjawab dia Ya Tuhanku dan Allahku Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya Bapak Ibu, zaman yang terkasih Firman Tuhan di pagi hari ini saya memberi tema Semakin percaya dan tidak ragu lagi Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa media sosial Media informasi itu kita tidak dapat memendungnya Bahwa kita tidak memiliki benteng-benteng yang cukup kuat Sehingga kita tidak dapat menghindar Dari segala macam informasi yang dapat kita terima Baik sengaja kita mencarinya maupun tidak sengaja Akan kita dengar Berhubungan dengan apa yang kita baca di pagi hari ini Berbicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kita bisa melihat sama-sama Bapak Ibu Saudara Terkasih Bagaimana Thomas sekali lagi menjadi contoh buat kita Saya merasa bahwa Thomas cukup menjadi contoh buat kita Bagaimana orang yang ragu-ragu dan orang yang tidak percaya Dalam konteks kita sebagai orang percaya Jangan kita merasa bahwa Thomas saja seperti itu Saya pun kalau bersikap seperti Thomas Ya wajar-wajar saja Jangan Bapak Ibu Saudara Terkasih, jangan Kita sebagai orang percaya tidak boleh bersikap seperti itu Thomas cukup menjadi contoh bagi kita Bagaimana orang yang ragu-ragu Bagaimana orang yang tidak percaya itu Dalam konteks kita Kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Orang-orang yang memang sudah melihat dan merasakan Bagaimana berkat dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Terkasih Sama seperti kata Tuhan Yesus Berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun percaya Kita sebagai orang percaya Saat ini Tidak melihat Yesus secara fisik Kita sebagai orang percaya mungkin Tidak pernah dibawa di dalam alam mimpi Dengan ada kalau kita melihat beberapa buku-buku atau video-video yang Ada kita melihat ada kesaksian bagaimana orang saat tidur dibawa mimpi ke surga Dibawa mimpi ke dalam neraka Saya sebagai hamba Tuhan pun tidak punya pengalaman seperti itu Tetapi Meskipun saya tidak melihat Tetapi Saya percaya Bahwa Yesus Kristus Yang telah mati Dan bangkit pada hari yang ketiga Dan sekarang berada di surga Bersama dengan Allah Bapak Dudu sebelah kanan Allah Bapak Akan datang Menjemput kita semua Oleh sebab itu Di dalam masa-masa penantian seperti ini Mari kita jangan ragu lagi Jangan kita Merasa bahwa Saya bisa bersikap sama seperti Thomas Jangan Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini Kembali dapat memotivasi kita Sebagai orang percaya Untuk semakin Percaya Semakin tidak ragu-ragu Meskipun Lingkungan sekitar Membuat kita Menjadi tidak percaya Kita berdoa Tuhan terima kasih Kami bersyukur bahwa ada waktu dan kesempatan Kami boleh merendungkan firman Tuhan Dan kami berdoa Kiranya Tuhan menolong kami Agar Setiap hari kami Semakin Percaya kepada Tuhan Meskipun kami Belum pernah melihat Engkau Sebelum ini kami Tidak pernah Akan melihat Engkau secara fisik Saat kami berada di dunia ini Tapi Biarlah Pengalaman-pengalaman rohani kami Biarlah Pengalaman hidup rohani kami Bersama Engkau Membuat kami Semakin hari semakin percaya Kepada Engkau Terima kasih Bapak Berkati apa yang kami kerjakan Dan juga berkati Orang-orang yang kami kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya